ini loh ini kalau tidak diantisipasi bahaya ini bahaya ini kuning daunnya kuning semua hampir semuanya itu entah karena faktor apa kebanteran nutrisi atau ada persoalan di tanah nah ini harus disepecahkan ini ini masalah ini tapi juga sebuah keuntungan karena tanaman kita tidak macet lagi tapi bahaya kalau sampai parah tidak terkendali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pagi yang sangat cerah kita di ini pagi ini pagi pagi ini waktunya kita melakukan perawatan di tanaman bawang merah hari ini para petani swaloh lagi beraktifitas banyak yang mempersiapkan lahan pertanian padinya ini mau di garuk ini kemarin sudah di awali dengan apa di luku ya sekarang sekarang kita mau di garuk tapi ada juga yang sudah mulai tantur itu itu tantur disana itu daud itu ada yang daud ada yang tantur minggiri nah kita sendirian di tengah-tengah lahan padi warga swaloh nah pada pagi ini kita akan melakukan penyemprotan untuk tanaman bawang merah di HST 31 ini kondisi tanaman popornya sudah mulai bentuk sudah agak besar terlihat itu dan sudah mecah Alhamdulillah kondisi tanaman sudah lumayan bagus daunnya tebal mulai membesar daun nah pada pagi ini kita akan menyemprotkan bahan aktif dari golongan triazole yang mana kita kenal itu bahan aktif cocok untuk fase-fase generatif ini untuk memperkuat daun serta mengantisipasi adanya serangan jamur seperti percaung layu fusarium terus busuk daun eh apa percak daun pokoknya dari golongan jamur deuteromisetes ascomisetes itu kalau yang seperti embun bulu itu dari golongan oomisetes kemarin sudah kita masukkan lewat trivia kita sekarang ganti yang pakai triazole untuk mengantisipasi embuler air lodoh terus trotol itu nama lain dari bercak daun layu fusarium sama bercak ungu kita mengantisipasi jangan sampai ada serangan jadi kita lebih baik mengantisipasi daripada mengobati oke nah obat yang kita masukkan apa ini semuanya saya bawa ini bekas kemarin dulu saya keluarkan nah untuk khusus itu ini manukoset sama yang yang satu yang bercak ungu juga cremasol p dua bahan aktif ini yang akan kita masukkan cocok nah dua bahan aktif ini akan kita aplikasikan yang pertama adalah kazep blue kazep ini adalah manukoset biru dengan kandungan 80 WP atau 80 gram per kilo eh 80 gram per kilo nah jadi kandungannya 80 gram di satu kilo ini bahan aktif manukoset nya ini adalah fungsi dia bersifat protektif berbentuk tepung berwarna biru yang disuspensikan untuk pengendalian alternaria pori atau bercaungu sedangkan remazol P 490 AC campuran dari apa redimik ya campuran sudah fig dari pabrik yaitu pro chloras 400 sama propicolazol 90 fungsi dia ini protektif yang mana berbentuk AC ya yaitu campuran minyak ini fokus di kalau tanaman bau merada bercaung alternaria pori sama fusarium oksis borum atau penyakit layu atau penyakit buler untuk tanaman selain bawang merah juga cocok untuk padi seperti untuk hawar daun bercak daun itu masuk kedelai penyakit karat mangga penyakit antraknosa itu ini sangat cepat reaksinya karena sangat sekali disemprot besoknya atau lusanya itu sudah boleh yang namanya buler tapi hati-hati karena ini dosisnya keras kadang kalau kita tanaman tidak kuat bulernya selesai bisa sehat lagi tapi hati-hati umbinya bisa debol apa debol busuk akarnya busuk akhirnya umbi yang bawah itu busuk akhirnya rusak walaupun bentuknya bagus merah merona besar tapi busuk di bagian bawah ataupun debol makanya hati-hati dalam pemakaian remazol ini jangan terlalu banyak dosisnya ataupun terlalu sering sewajarnya saja kita rolling dengan fungi yang lain gitu ya karena ini sekali dua kali sudah selesai sebenarnya untuk mengatasi buler jadi tidak usah terlalu sering-sering oke itu kita lakukan penyeberian oh iya untuk dosis dalam kondisi tanaman tidak terlalu parah bisa memakai dosis 10 ml per tanki remazol itu ada pun remazol untuk mengatasi serangan buler yang sudah agak parah bisa kita masukkan 20 ml sampai 25 ml itu kita aplikasikan ketika dalam kondisi parah bisa tiap hari sampai 3 kali penyemprotan 3 hari berturut-turut kalaupun kondisinya tidak terlalu parah ada 1-2 ataupun untuk pencegahan bisa kita aplikasikan 3 hari sekali ataupun melihat kondisi karena remazol ini termasuk dosis yang tinggi serta obatnya itu keras makanya kita harus mengaplikasikannya menyesuaikan dengan kondisi tanaman bawang merah kita ada pun untuk mankosep sebagai tambahan fungisida protektif kontak kita bisa masukkan 3 sendok hingga 5 sendok itu campuran dari fungisida yang kita masukkan pada kesempatan kali ini sudah mulai mecah cuma itu memang ada sebenarnya satu kendala di sana yang sebelah sana itu kemarin ceritanya itu agak macet memang ada sekitar beberapa bedeng bedeng pendek-pendek ini kan ini cuma sekitar 7 meter itu di sana ada beberapa bedeng yang macet itu tuh ini nunas nunas sampai pucuk ini kuning ya nah nanti kalau yang tidak beruntung pertumbuhannya tidak beruntung boleh tapi banyak yang tidak boleh normal sebenarnya cuma terlalu banter entah apa karena pemberian nutrisi waktu pupuk pertama itu atau penyemprotan nutrisi lewat daun itu yang menyebabkan pertumbuhannya langsung sehingga pertumbuhannya itu sangat nah itu nah makanya kenapa kita pakai remazol ini tadi saya khawatir ini akan berujung pada buler kuning sampai pucuk nah ini ada yang buler ya kan tapi yang selamat ini ini selamat ini itu kan kelihatan kuning kuning kan itu sudah yang sudah tinggi ini yang masih proses ini nah kuning kan makanya pada pagi ini kita masuk remazol ini kalau tidak diantisipasi bahaya ini kuning daunnya kuning semua hampir semuanya entah karena faktor apa kebanteran nutrisi atau ada persoalan di tanah nah ini harus disepecahkan ini ini masalah tapi juga sebuah keuntungan karena tanaman kita tidak macet lagi tapi bahaya kalau sampai parah tidak terkendali ini tapi pada dasarnya semuanya sudah kondisi bagus ini tanaman itu ada yang kuning kuning memang modded ini proses modded ada yang lagi proses modded ini sudah terkendali tidak seperti yang tadi biasa nah ini yang namanya pentingnya kita melakukan perawatan di babang birah kenapa harus terus kita pantau karena kita tidak tahu kondisi apa yang terjadi kalau itu tidak kita ketahui dan tidak kita segera atasi sudah selesai apalagi kondisi musim hujan seperti ini rawan sekali serangan jamur setengah bagi kakang bakyo yang punya tanaman seperti saya juga ini lagi proses belajar namanya petani harus rajin-rajin tengok tanaman minimal tanaman itu terus kita tengok akhirnya dia akan senang karena diperhatikan dirawat dengan bagus sehingga nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan paninan yang bagus dan akhirnya menjadi rezeki yang barokah itu dulu kakak bakyo apa kalau ada yang masih belum jelas ataupun ada yang perlu dituliskan mohon ditulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh